Baik, penasaran kan? Ini sulapnya tadi tuh ngapain sebenernya? Oke, tadi udah satu kunci ya? Satu kunci? Sisa dua kunci. Ini belum diapapain tadi? Salah satunya bisa untuk membuka gembok ini. Kalau bisa dibuka? Ambil ini uangnya. Kalau bisa kebuka, ambil uangnya. Bagi dua, bagi dua. Ini, yang mana? Ini. Mau tuker yang itu nggak? Kenapa emang? Ya gue nawarin, kalau mau boleh, kalau nggak. Masih dapet nggak? Ya nggak tahu. Gue nawarin, mau tuker yang itu nggak? Kita percaya yang main mana nih? Feelingku sih ini. Coba, singat langsung. Kalau mau tuker yang itu, gue kasih cepet. Ah, cepetnya banyak ya? Bener ya? Kok nggak bisa sih? Jangan ditahan dong. Nggak, nggak bisa. Bisa. Coba lo milih yang ini. Gue tadi padahal udah baik. Nah, coba. Mau tuker yang ini nggak? Lo nggak mau. Ya udah, gue mau tuker yang itu deh. Udah, gue tuker yang itu. Nih, kita lihat. Udah dapet dong, berarti. Nggak dapet, kan? Salah lo. Eh, kan aku udah tuker. Jurang. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Kan katanya itu harga alat sulatnya mahal. Udah berapa habis investasinya untuk alat sulat? Enggak, jadi gue tuh seneng aja. Berapa, Pak? Pertanyaan saya jawab. Ya, lumayan. Seharga mobil? Enggak. Enggak, ya. Motor? Iya lah. Oh, motor. Motor yang mana dulu, Pak? Motor juga ada yang puluhan. Ratusan juga ada. Iya, segitulah. Oh, yang ratusan? Enggak, enggak puluhan. Oh, puluhan. Ibu tahu? Enggak tahu. Dan gara-gara pertanyaan lo jadi tahu. Lanjut, Junot, Vita atau Fakta? Waktu SMA, kamu kan kelihatannya kurus nih sekarang. Tapi SMA kamu pernah beratnya sampai 110 kilo. Itu karena tiap hari selalu makan 4 mie bukus, mie instan. Itu dia faktanya. Jadi gak makan ini ya? Enggak makan. Enggak, serius. Jadi gue tuh punya konsep gini. Ini satu, tuh kurang. Dua, itu nanggung. Tiga, rasanya sama kayak dua. Jadi lo harus empat makan. Jadi itu setiap sore. Terus akhirnya kamu insaf karena? Insaf karena... Punya pacar? Enggak, gue gak ada duit kan. Nah, gak ada duit. Mau gak mau, gue harus jadi artis. Pas lu jadi artis kan, wah gendut lu. Gitu. Lu gak boleh jadi artis. Jadi lu harus kurus dulu. Itu dia kenapa gue insaf. Gak makan mie lagi. Kamu tuh sebenarnya pengen jadi apa sih, Junot? Kalau artis cuma buat duit doang, kamu sebenarnya mau jadi apa? Aku sebenarnya pengen jadi orang yang bisa ngebuat kamu tuh bahagia. Iya. Terlep. Cepat menangkap pelajaran dia. Langsung jago loh, baru sebentar. Bergaulang dengan Kang Deni ya. Iya. Anak berbapak. Oke Kang Deni, Vita atau Fakta? Oh, aku maunya ini kok, kamu ini? Oke. Oh, Kak Ft Santi dulu. Ft Santi, Vita atau Fakta? Waktu persiapan bayi tabung, tiap hari kan kondisi rumah selalu panas dan emosi. Karena kamu ada pergolakan hormon. Akhirnya kamu memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan program bayi tabung. Biar pernikahan kalian baik-baik saja, Vita atau Fakta? Atau belum siap aja? Iya, belum siap aja sih. Belum siap, tapi masih akan ada. Insya Allah. Insya Allah ya, doakan. Itu Pak, sabar ya Pak ya. Amin. Itu meralih ke pertanyaan selanjutnya untuk Kang Deni. Fitnah atau Fakta Kang Deni? Kang Deni sih emang gak punya niatan poligami sama sekali. Tapi sering ngancam. Mau nikah lagi? Sama T Santi, kalau lagi berantem. Fitnah atau Fakta? Jawabnya nanti. Iya, jawabnya nanti.